Intro Belasan santri dan santriwati dari TKTPA unit 383 Nurus Saadah Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar Minggu pagi ikuti prosesi khataman Al-Quran Pada kegiatan ini juga digelar prosesi mencuci kaki ibu dari para santri dan santriwati yang telah berhasil khataman Al-Quran Sebanyak 18 santri dan santriwati TKTPA Al-Quran unit 383 Nurus Saadah Kelurahan Sekumpul Kota Martapura Kabupaten Banjar diarak dengan iringan Sinauman Hadrah menuju lokasi pelaksanaan khataman Al-Quran di sekolah mereka Secara bergantian ke 18 santri yang terdiri dari 9 putra dan 9 putri ini membacakan surah Al-Quran dihadapan orang tua masing-masing Para santri ini telah dinyatakan tamat belajar Al-Quran dan mendapatkan sertifikat dari pihak sekolah Selain prosesi khataman Al-Quran pada kegiatan ini juga digelar prosesi mencuci kaki ibu dari para santri dan santriwati dengan menggunakan air bunga Dan tak hanya itu para santri juga memasangkan mahkota di kepala orang tua mereka Kati dan terima kasih dari para santri dan santriwati ini kepada orang tua mereka membuat suasana menjadi haru Orang tua dari salah satu santri Nurlayla mengatakan dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendidik anaknya sehingga berhasil hatam Al-Quran Alhamdulillah Pertama lalu ucapkan terima kasih kepada Ustazah Jawa Sada yang telah membimbing anak saya sampai hantam Al-Quran dan semoga anak-anak kami bermanfaat untuk orang banyak pelak dan anak-anak kami nanti di surga akan memberi mahkota untuk orang tuanya dan mereka ini yang akan membawa kami ke surga pulau TKTPA Nurul Sahada ini sendiri berdiri sejak dua tahun lalu dengan jumlah santri hingga kini tercatat sebanyak 320 santri Kegiatan ini rencananya akan digelarutin setiap tahunnya di tiap bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yakni bulan maulid Alhamdulillah 18 santri-santri wadi yang ikut khutmu Al-Quran Angkatan pertama di Ustazah Jawa Sada Dari jumlah beramulitnya Kenapa? Dari jumlahnya Jumlah santri kita keseluruhannya kurang lebih 320 orang santri-santri wadi Dan rencananya kegiatan seperti ini digelar setiap tahun Insya Allah mudah-mudahan setiap tahun kita senanggarakan dan harapan kita mudah-mudahan setiap tahun santri-santri wadi semakin bertambah dan semakin meningkat untuk mengkhutmu Al-Quran Setiap bulan maulid Pak ya? Insya Allah Kedelapan pesantri dan santri wadi yang mengikuti khutman ini merupakan angkatan pertama sejak sekolah ini didirikan Sementara perkegiatan ini selain dihadiri oleh orang tua santri Ustaz dan Ustazah serta pengurus BKPRMI Katamul Quran acara juga dihadiri pembina TKTPA Kabupaten Banjar Raudatul Wardiah Khalilur Rahman atau istri Bupati Kabupaten Banjar Haji Khalilur Rahman Muhammad Lutfidarlanda Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimata Selatan MAKU 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 MAK